assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan tapi efeknya semua sayat juga dilipatkan di Ramadan jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya jadi seolah lagi apapun hebatnya Syedina Umar itu tetap dawe proporsional tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry seolah lagi di luar yang sorry kalau yang sorry ya kita ikuti ya jadi tidak semuanya disembunyikan Allah tapi ada hal-hal itu jelas untuk ridhani Allah seperti birul waliden mencari ilmu terus ridha baik kodok-kodar terus ada beberapa yang sekarang kan ridha baik kodok-kodar malah sangat tinggi makamnya sudah jelas radiyah wa anhum wa radhu anak orang yang ridha terhadap keputusan Allah, Allah akan ridha pada dia itu jelas aturannya sudah jelas aku nak ridha baik peparingnya Allah maka Allah akan ridha ke kamu itu kan berarti satu toat yaitu ridha kepada Allah yang tidak ada Allah ridha itu tidak jenis sindikatama yang disimpan atau dirahasiakan jadi kalau hasil pesan saya ngaji aku yang hatam karena ilmu itu ya mirip yang ngomong jadi misalnya ada orang kelaparan mesti menganggap yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan kalau ada orang kehausan yang penting saat itu ya minum terus kabeh diomongkan yang terpenting jika ngomong dihutang ya sementing harus ditagih nah itu kan jadi ini orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu enak emangan sate jadi orientasi ini sementing orang ketemu debt collector semua akan dikatakan itu paling penting tapi tentu semuanya proporsional kenapa semua itu tapi ketika kita ngomong khusnul khotimah kita akan ngomong yang paling penting itu khusnul khotimah tapi sebetulnya khusnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa arti ini gue kepingin khusnul khotimah kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal islam gak tahu ngitmai islam gak tahu ngitmai wong tua sementing orientasinya mau khusnul khotimah itu kan ya keliru juga jadi walhasil kalau pesan semua yang ada di tag tag kitab-kitab seperti ini kabeh proporsional jadi katama ya dalam konteks yang katama tapi beberapa nyatanya nabi ngentikan secara ceplos bahwa ridul wah misalnya viridul waliden tidak ada katama-katamanan memang ada beberapa resep sangka nabi ini loh yang menyedihkan kamu diridul misalnya ridul waliden ridul wah viridul waliden ridul sama kodok kodar terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridul bimayasna sumamalaikat suka kalau ada orang mencari ilmu jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail secara sorry secara ceplos secara eksplisit bahwa itu semua mahaliriduhu sesuatu yang tidak ada ridulnya Allah SWT kemudian wali juga sama Allah menyembunyikan walinya diantara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali semua orang berpotensi wali tapi tentu kan ada orang-orang yang jelasra wali raihnya ketoro kelakohannya ketoro terus itu kan ya katama itu ya yang yang potensi tindak karwani wongi pemabut sering menyepelekan Allah dan Rasul yang menyepelekan Rasul yang menyepelekan Rasul terus wah tapi kan disawai wali wah itu sudah terlalu gawih-gawih joro joko itu karena itu tidak masuk kategori katama tapi jelas itu juga wakata malmota fil umri terus ya dan seterusnya nah masa Laylatul Qadar juga disini berlebihan maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Laylatul Qadar di semua Ramadan ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua tek hadith sokhaih tetep keyakinannya ulama' Ramadan untuk Laylatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Ashrul Awakhir cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah saya tidak mengerti tapi syaratnya ibadah yang mengetuk mulai tanggal 1 ya tapi tetep saja Laylatul Qadar itu fil Ashril Awakhir di 10 terakhir tapi tetep seorang setari setari dimulai ibadahnya maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20 tapi nak kue misalnya 2 potensi tapi bisa saja Laylatul Qadar jatuh tanggal 1 yaitu khorkun lil ijma' atau khorkun lil mutafakaleh atau khorkun li jamahiril ulama' kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama' sing darani Laylatul Qadar fil Ashril apa karena kita tidak mungkin mengkhorku ya menghubah jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Laylatul Qadar mulai tanggal siji soya Laylatul Qadar tanggal luruh nggak bisa seperti itu tetep kita meyakini fil Ashril Awakhir ya jadi resiko kita pita-pita sawab memang hati-hati ini kadang berlebihan kita tetep meyakini sing sorry saya ulang lagi sing sorry sing sorry sing ceplos misalnya kanji nabi ngerti kan Laylatul Qadar itu fil Ashril Akhir fil Ashril Awakhir Imam Shafi'i memilih sing awtaruhu sing ganjir ada ulama' yang memang milih 27 nah sudah kita ikuti saja seperti itu meskipun tentu tadi karena Laylatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal siji dikaiti sing mapak langsung tanggal 27 dianggap mengakalan maksudnya kan ini memang aturannya seperti itu jadi namanya sing ibadah menit tanggal siji ibarat orang masa itu ya nyediaknya kayu bakar berproses nanti makan karena sing orang proses itu sudah makan terus tokoh-tokoh juga melok makan nah itu kira-kira ya pantas sebiye ya itu ya itu jadi saya mohon sekali semua tek hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya dimana ya itu ya keliru kalau kaedah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut nabi jelas ridhallah misalnya ridhallah walidan itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa berproses ridhallah walidan apa menjadikan orang tua kita ridhallah wah kita harus takut bahwa Allah bisa saja yak kutai untuk mengalap sopa Allah min husang yang mu'min aliman dan iman waktan nas'i'ng waktu nas'a' ini tadi kalau dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala sekarang dawe Usman ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih satu ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja mengambil iman kita waktan nas'i'ng waktu nas'a' waktu yang mehmatik ibn jenai nas'a' ruwya diriwya nopo anab namas'udin saat temen ibn Mas'ud suwarga huldi ada 6 hal yang orang mu'min harus serius takutnya yaitu terutama takut diambilnya iman ya terutama takut diambilnya iman di waktu mehmatik jenai nas'a' buktinya sohabat sekali beribnu Mas'ud selalu berdoa Tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut yang kedua adalah orang itu takut bahwa Malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat kalau orang itu rasa malu dipermalukan di hari kiamat itu lebih ringan timbang nanti kita dipermalukan di masyarakat di depan umum misalnya mau kalau ya contoh paling gampang tadi kita khasut dengan orang yang itu bisa sembunyikan nanti dipermalukan Allah di akhirat karena kamu rasa khasut apalagi kalau jatuh orang soleh, jatuh orang ngalim orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini terus kita khasut dengan orang-orang jatuh itu nanti dipermalukan di hari kiamat itu lebih ringan kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari kiamat misalnya kita hormat cahayatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kita ketun ketun karena mengamal sama seseorang yang nggak bisa bales jasa berarti amal kamu itu dibatul orang-orang yang mau ngalim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu ya ngel kan hampir semua orang ngalim itu nggak suka kenal santrinya bukan karena nggak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya us mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur kok akhirnya terus nggak dituruti seakan-akan kok ngaji ini sampai aku kok nggak nuruti aku sehingga banyak orang ngalim yang milih cuek cuek itu yang dituduh dikenal-kenal yang nggak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas tidak selalu mengatur-ngatur aku nggak ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadu nafsi khadu nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi banyak masyur banyak orang ngalim yang nggak mau ditemuin muridnya bahkan Sufyan Nasour itu masyur itu yang boleh soan saya harus yang nggak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya-raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena nggak dituruti ngundat-ngundat untuk tak ulang kok nggak loyal gitu jadi terus banyak ulama yang milih cuek cuek ketemu ketemu ya tapi ada saja ulama yang menganggut syariat justru di di kumpul lo ada ikatan sampai alumni ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hasil nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat tapi yang jelas saya pastikan ada orang tidak ada perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal tidak nafsu tidak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau kalau aku lakukan ini kan ngaji jalanan sama saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturohim nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasolah nggak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau nggak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiai karena nggak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum ilmunya pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua di mana-mana kalau nggak sambung saya nggak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia nggak bisa menjawab ada orang-orang yang sebaiknya kita nggak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan nggak pernah tahu-tahu ya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun nafsi itu ileng-iling itu terus makanya karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru kalau korek sab'ah yang terkenal Syed Hamzah itu dia pernah ada orang Syed ya Hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhib dinjinan yang kaya supaya mensahfati saya saya minta air putih sama santri saya saja nggak pernah menyuruh santri saya supaya ngelayani saya saja saya nggak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu tuh macam-macam menjaga ikhlasan sampai se-extrem itu ya tentu nggak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan tapi kamu tidak ada khadun nafsi itu itu semuanya motifnya itu nafsi itu karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti nggak ada kekuatan islam dalam hal silaturrahim makanya dari Imam Buziali ya nggak semua ulama kayak Hamzah Az-Zahiyah nggak semua ulama kayak Sofyan As-Sawri tapi juga kamu jangan terlalu manajemen kira kuatnya yang ada dan mereka yang berbiasa yang berumur yang berumur terus dihitung semuanya selesai itu bahaya betul itu bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset jadi itu ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul karena cara pula paling gampang ya bisa alami wajah alami tidak sih diterdir Allah kenal-kenal orang lainnya ya sudah terhubung sudah-sudah sementing tadi ikhlas kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas milih kenal yang niatnya ikhlas sesuanya semua itu tidak hadun yang jelas paling parah itu Sufyan al-Aswari masyur sanggeng masyurnya sampai beliau tahu kecempelung sumur yang ngarap itu kan sumurnya mesti ini rapat dijeruh kemudian dia gurunya Imam Shafi'i gurunya ulama-ulama siapa yang nggak kenal Sufyan al-Aswari setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji semuanya mau ditolong mereka khawatir nolongnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji akhirnya ada muridnya yang pintar ya kalau mereka ngajar tapi pintar saya ada orang beduwi yang ada tahu ngaji mereka ditolong semua itu akhirnya ada orang beduwi yang ada untuk diakali itu ada orang yang kecempelung sumur dulu beduwi yang ada kamu ngaji ya saya sudah kenal ngaji ngaji apa ya akhirnya terus gelap ditolong lebih beduwi mereka nggak tahu apa berarti orang ikut nolong ya ikhlas mereka ngerti ada yang kecempelung ditolong Sufyan al-Aswari ya nggak perlu jadi kompensasi sampai segitunya itu paling ekstrim dalam bab itu Sufyan al-Aswari tapi orangnya ya keramat Hamzah Azza itu termasuk korek sab'ah diantara korek sab'ah yang ada namanya Hamzah Azza itu ya keramat kaya ya kaya manajemen santrini itu serang arah keramat tapi ya rap apa tapi serang pati keramat ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi hadun misalnya kaya ini di biru umrah terus anak buahnya santrini juga umrah lewat travel ya rontok biay terus segalanya rainak tapi ya nggak salah tentu ya ya sah saja karena santrini ya kurang ngajar juga kalau kaya ini di biru kok daftar biru lio kaya ini santrini ya kacau juga tapi kaya ini terlalu berharap ya kacau juga yang yang selamat sapa yang kaya kaya rakyat umrah itu malah selamat ya yang diri apa ini untuk cara kena orang ada manfaatnya lah kemana ya tapi emang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kaya ini nggak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain kita ya kedosan karena nyugahnya orang-orang fasek tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak yang santri-santrimu sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri ya itu memang hidup itu nggak gampang tapi yang jelas yang nggak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh nggak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin orang fasek akhirnya komunitas ibadah umrah hanya dinikmati orang-orang fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labahnya untuk orang soleh kemudian manfaatnya untuk pondok untuk umrah yang jelas nggak gampang lah ngelola kebaikan nggak banteng tapi semua itu bil ilmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat tahu kayak biru umrah pertama yang umrah kue ceblok di pakistan pakistan di india kalau teman saya di Singapura ada yang komplain lagi terlantar gini komplain tapi saya terlantar di masyarakat mbarno hehehe ada yang ada pulau karimun pulau nyamuk saya sudah berapa seperti ini penebusan dosa sih kalau lagi di Mekah hahaha tapi kalau gelap ya tidak bisa lagi ada yang ada pulau nyamuk sih itu setiap istighfar cokoti nyamuk dosa hilang kalau kita hilang terus terus lagi itu paling pedih manajemen ngaji itu tapi siapapun itu hanya umumnya ulama setahu saya guru-guru kita tidak ada warung tidak ada duit tidak ada duit karena tadi tidak santri yang berliannya tidak ada yang tidak ada yang tapi kalau terlalu berharap yusake santri itu kan tidak gampang memanajemen begitu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya rasulullah itu unik rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan tidak apa-apa tidak kenal sohabat karena ya mungkin nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang tidak hadir ditanyakan yang tidak kelihatan ada yang tidak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda orang yang orang yang orang kiai malah ngelola kiai senging sopannya melongkar terus tidak ditakai malah bingung maksudnya maksudnya piye senging merongkar nah orang yang orang senging ramai menomong seperti ini yang orang yang orang yang orang tidak 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 semacam-macam semacam malah tidak semua orang piye ini bukan piye dikandang orang-orang maksudnya piye tidak 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 sebab pemulaan kematian kita selalu takut malah nyawa kita dalam keadaan lupa s.w.t karena mati tidak 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 tetapi tidak orang pakai pakai tidak bersama tidak lupa 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 berat tapi cahaya matang membantu kematian jika saja lupa lupa harus tetap berat mati kurang beredika sepertinya anak-anak sepertinya anak-anak jadi anak-anak sudah ada anak-anak sudah ada anak-anak sudah ada siap terus mati tetap mati sampai orang tua ini bingung anaknya bingung anaknya bingung, bucumu bingung tetap mati sepertinya dendam dendam daripada kemari siapkan anak, mendingan tidak kode hahaha tidak sopan ini rasatah lili yang tidak kelakuan itu saya kelima, saya berkata saya menurutku kembali dunia saya akan mengatakan 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 ayat saya akan mengatakan ayat kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu tidak ada kamu tersiksa itu tidak terlalu banyak kalau di mana waktu itu ada yang suka itu itu duit sewa ngopi ya orang suka tidak ada yang ditabungkan 1 juta atau 1 juta tidak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi di rumah itu orang mayamnya tidak jimat jadi ada ATM atau HP itu tidak nyaman kalau ini rumah jimatnya karena rumah itu tetap lama tapi ada ATM juga ada ATM juga kembali aduh seripet jadi ada macam-macam jadi apa-apa sama akhirnya tapi kita tetap belajar secara ilmu tidak apa belajar secara ilmu kalau kamu di Jakarta itu nyaman-nyaman sebabnya tidak terlantar itu turun di Mejit saya tidak tidak dihubungan WA dengan Jakarta orang nyaman mereka ingin nyaman di Jakarta mereka kancannya mereka tidak tidak dihubungan mereka tidak dihubungan saya tidak dihubungan saya tidak dihubungan saya tidak dihubungan tempat itu itu biasa terminal Surabaya terdapat harus jadi kembali pangeran kaliannya ripat jadi saya tidak dihubungan tapi saya tidak dihubungan saya tidak dihubungan saya tidak dihubungan saya tidak dihubungan tidak dihubungan jadi ini, jadi kita berpengaruh umurnya mulai digawai dengan kiamat itu di nisbat akhirat, kita menghitung ke dalam menit itu mulai pertama dunia digawai dengan kiamat di nisbat selawasi akhirat, kita menghitung ini, kalau umurnya kita menghitung puluh tahun itu 0,0,0,0,0,0,0,0 kalau kita dihormati orang yang dicucup, kita tidak menghitung tapi kalau tadi, kalau kamu tidak suka dicucup orang yang tidak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adat, punya etika, tapi kalau kamu ingin umat punya etika, juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu, ingin dihormati, tidak gampang melolah itu semua, saya juga tidak suka orang sufi yang berlebihan, tidak suka dihormati, tidak bisa calami template, tidak suka dikhawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan yang tahu hak-haknya guru, tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang, kita juga suka umat itu sopan, karena itu menjadi umat berperadaban kalau berperadaban, maka lebih mudah menjaga Islam, tapi kalau kamu itu, kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu, itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umatmu berhormati kamu manaj, supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu makanya itu, ngelola itu tidak gampang tapi kalau kamu suka aku tidak senang dihormati orang kemudian orang tidak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? etika ya sudah, makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati duko tapi kadang ada orang tidak hormati, ya duko karena tidak masyur kan Nabi, kalau beliau lewat kok sohabat berdiri, beliau ngerti kan kamu jangan memperlakukan saya seperti raja-raja biasa saja, tidak usah berlebihan tapi ketika ada orang yang tidak mempunyai etika Nabi juga duko karena Nabi diutus di utamimah dengan karimal akhlak tapi semua itu tidak ada nafsu itu hebatnya Nabi Muhammad SAW semua itu ditatai kita di santri medit itu juga senang mereka itu didian yang tidak baik tapi misalnya saya berharap santri kulomo dengan makna Nabi Muhammad SAW itu ya babnya ditomak kenapa babnya ditomak tapi kalau membiarkan santri medit kamu tidak terbiah medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu bahwa kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua ilmu dan kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita sama keluarga kita ayah setahil yang sudah disibuk seorang bisa mengurus keluarga misalnya dia anak ada perainan jauh perainan buju belum nyumbuk terus terus tapi misalnya misalnya kita harus mengurus berarti sudah ada problem nah itu kan kita harus bisa mengelola itu misalnya kita jadi kiai anak ratau bujak liburan nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak hiburan akhirnya anak-anak trauma jadi kiai karena reputasi kiai itu tidak tahu hiburan-liburan tapi kalau kamu selalu liburan dan ngaji mengkapan jadi kiai nah itu kan tidak gampang ngelola itu tapi kalau ngaji terus sampai anak-anak merabuk jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berubah ngaji itu problem ini kudu seimbang seimbang mesti anak-anak duluan nanti turut hai bujumu nanti juga ngetromulai bosan baikku ya turut nanti lagi mangel turut dan mulai anak kesuan ketemu buaknya cerewet juga kembali hehehe jadi ini nanti di mertua cerewet dan bujumu rakyat susah susah di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya jadi anak-anak santrita kalau di mertua apian itu enak itu ternyata jawab enak kok bisa ini harus apian tapi orang tuanya mertuanya lebih apian sehingga anaknya tetap nyaman di rumah dibangkan sampai bujumu akhirnya ya Allah mertuaku mau rapian hehehe ternyata baru kayak rapian itu anaknya nyaman sampai bujumu karena di rumah lebih ganas kayaknya enak opian apa rapian aja bahaya mertuapian bahaya mertuapian maksudnya maksudnya namun di rumah 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 dan di rumah di rumah tapi pengaruhnya cerwet juga ke anaknya dia kalau mau-mah kok mulai, mau nonton bojemu karena alhamdulillah, ini cerita koncakullah terus kedua itu di dunia, ini kisah nyata dia tahu mantu tunggal, itu sesuai di koncakullah akrab, sesuai, padahal bojemu di dunia, koncakullah itu tidak di senengi rezeki di hubungan baik dengan malaikat Mikael terus senengi rezeki itu tidak sepenuhnya senengnya di dunia itu tidak seperti ini tidaklah, mereka tidak sepenuhnya, mereka akan berkata mereka mengatasi ini, mereka akan berkata bersapak dengan Mikael tidak berkenan dengan mereka tapi tidak seperti itu penuh yang ingin berkata di dunia itu adalah kan pertama, saya tahu, itu tapi di dunia itu ada di dunia-dua ini dan di dunia itu di dunia yang indah, ada di dunia itu ada yang terlambat di dunia itu saya mertua itu mengintas di mantu saya menyanyi mertua itu juga ngomong-ngomong. Akhirnya mertuah ini. Ya Allah, bodoh kalau kusti dimertuwa dimantu melarat. Saya bodoh dimantu sukeh. Nganes, langsung lorok. Jadi diantara, kadang ada masalah itu kita tidak pernah ngira. Dia mau pas mantu tunggal, tidak dirival, terus ada mantu pendak, berdatang. Jumlah itu. Prospek. Kita sudah masuk. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah. Padahal mantu singanyar, ya orang ngapik. Ya orang ngapik. Ini sukeh. Mertuah ini diumrohnya, terus dikehiduknya, kan ya ngapik. Tapi itu terus nganes terus. Masuk. 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 Terus ada problem malah terus. Ya kita bilang lagi, mertuah apikan apa orang? Apikan ini bujok kamu lebih nyaman kalau pulang. Ini perempuan kerasannya pangeran. Ini perempuan bagiannya pangeran. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu. Orang yang melakukan enam hal ini, dia sudah tidak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan tidak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga. Jadi kalau kamu melakukan enam hal ini, berarti kita untuk kunci untuk masuk surga dan minang ke kualifikasi dari neraka. Jadi neraka itu rana jalan ganggu kualifikasi. Mereka semuanya terkunci. Terkunci. Awal luha. Makanya ini hebatnya Ibnu Hajar al-Laskolani. Yang Sayyidina Umar ceritakan semuanya misteri. Suri Dhani Allah misteri. Sukhtuah misteri. Jadi dawe Sayyidina itu ada enam hal yang ada yang ada di sini. Mesti melibu suarga. Mereka tidak lakukannya, merokok ketutup. Jadi pas merokok lewat, pas lewat itu merokok ditutup. Suarga dibuka. Jadi kita melibu saja, neraka itu ditutup. Jadi jagaman lewat pas merokok buka. Faham ya? Tak warai trik. Jagaman lewat pas merokok. Pas lewat itu kita bukaan. Bahaya. Bahaya. Jadi kita berkunci. Kita buka suarga. Ya caranya mengunci. Nutup. Neraka. Mesti lewat neraka. Luang sama suarga tidak lewat neraka. Lewat neraka saja. Itu bahaya. Bukaan itu. Bahaya. Bukaan itu. Ya jelas ya. Maafatihul jernah. Wabaka. Likun. Ini dawe Sayyidina ini. Awaluhau tawi. Kawitani kikabes. Sittah. Itu arof Allah. Ngerti sopawang Allah Ta'ala. Ngerti bi'an nahu. Melani ngaji. Kelan satemna Allah. Kholiku singgawin. Dikne. Warazikuhu. Lansumaringi Rizki. Dikne. Wamukhihi lansingguribnod. Dikne. Wamumitul. Dikne. Kita harus ma'rifatullah. Bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita. Dia pemberi Rizki kita. Yang menghidupi kita. Wah. Ta'ala kembik Allah. Luar biasa. Setiap saat kita ingat. Bodat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Jawa ramai dengan duit. ATM dengan apa. Wah. Ini adalah Allah. Itu pertama. Kunci. Sehingga ada suarga kebuka. Rokok ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati. Rokok ketutup. Suarga kebuka. Jadi pas. Kue melaku. Saya enak mendelai. Rangkara ceblok. Ketutup. Tapi nak bukaan. Wah. Resiko. Bagaimana? Sa'usir roh pengiran fa'a to'a mengkona hati sopawang hu'i Allah. Fawa fa'a kauh muka nyocoki sopawang hu'i Allah. Fi'a wa mirihin dan berbara-bara perintah Allah. Ya. Kenal Allah dengan semestinya. Kemudian mento'ati Allah. Namun loroh wa'arafalan kenal sopawang as-syaito na'i setan. Kemudian menjauhi setan. Orang kenal malah terus akrab. Ya. Saya cekali ya. Punya 6 hal yang ada. Suarga dibuka. Rokok di. Tutup. Tapi aku yakin. Aku yakin. Aku yakin. Kepingin aku. Sebabnya pas lewat itu pas tutup. Ya. Cukupnya lebih lewat. Misalnya bukaan. Ya. Terbangnya. Jadi gak lewat. Luwati. 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 Aku yakin. Luwati. Ini tidak ada tiga. Ini tiga. Dalam umar. Karena ini konsensusnya sohabat. Misalnya lebih. Konsensusnya sohabat. Meskipun sanat kita kebetulan yang menghentikan Umar atau Ali. Tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. Ini kita pikiran nikmat. Jadi kita ambil hati sekarang. Ini kita keduha hadir. Ini kita keduha hadir. Ini kita keduha hadir. Seti ingredients tersebut. Kita keduha hadir. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanam. sehingga saya ingin orang-orang di pangkat orang-orang di dunia itu biasa asal dari orang-orang di Islam orang-orang di Al-Quran orang-orang di hapalan Al-Quran orang-orang di hapalan Al-Quran apa saja paling tidak punya pegangan-pegangan tanpa prinsip hidup orang-orang di hapalan Al-Quran misalnya kayak kula misalnya kula sebagai orang alim itu kampanye ilmu orang-orang di Al-Quran orang-orang dihentikan ilmu bahkan Allah mengkampanye-kan dirinya mengenalkan dirinya Ar-Rahman wa'allam al-Quran kita mulang Al-Quran terus kita mulang Al-Quran tenangan Allah yang terbaik terbaik terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah SAW itu nyifat ini Allah mengalami Al-Quran orang yang mulang Al-Quran orang yang mulang Al-Quran orang-orang mengerti Al-Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah tapi kan lumayan aku ya potensi benar salah terus kita mulang sebenarnya benar potensi salah kok salah terus kadang benar ya berkorong enggak penting misalnya rapal Al-Quran KB apalah ayat kursi ayat kursi semua Al-Quran ditulis kecuali ayat kursi khusus ayat kursi aku menemukan zil arsi jadi bagaimana Nabi nanti kan semua ayat-ayat Al-Quran itu dokumen umum tapi aku menemukan ayat kursi minkan zil arsi kegudangin apa akhirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial kalau saya menanya Lugus bukankah semua itu dawe Allah ya betul semua dawe Allah tapi tetap ada dawe Allah yang hubungannya dengan makhluk itu di kelasnya kelas fadu'il keutamaan yang biasa ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri yang tidak tertandingi ya kayak ayat kursi ayat kursi itu kan ayat disitu Allah menerangkan dirinya sendiri misalnya Allah itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu spesial itu ayat-ayat yang meskipun ya tetap spesial jenik dawe Allah tetap spesial tapi ada ayat-ayat yang tentang kita misalnya ayat ayat ayat-ayat seperti ini kan gak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu tentu beda tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu gak sama dengan dokumen ayat maka Nabi ngentikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya minkan zil arsi jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalau ayat kursi kan yura lucu misalnya kita beritah yang tahlilan fadu'il minkan zil arsi terus lucu tahlilan kalau kita pijen minkan zil arsi minkan zil arsi minkan zil arsi minkan zil arsi ayat kur'an kok beda-beda goblek kandangan zil arsi jadi kayaknya ini masih ngaji bayi jadi ada ayat fawadid maksudnya ayat-ayat yang umumnya terkait kita dengan ayat-ayat yang spesial karena ngerangkan Allah tentu beda terus kedua tentu ayat-ayat yang rana kanjing nabi misalnya terus baru ayat-ayat tentang kita ayat tentang kita misalnya terus tahlil terus wakul luas rupu kayak lucu pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk paham setannya tangin tenang waduh seripet ya jadi aku ngerti jadi kabar ya di Quran spesial tapi setelah disini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadillah dan mafdullah sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falku kita buah walku kalam tapi aku ingin kari itu ada ayat yang dipuji sundur langit saya punya ayat yang bahkan dokumen itu terambil dari kansil arsi dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya itu nabi begitu banggas sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi dan itu memang spesial saya kalau mau tidur mesti dibaca ayat kursi mesti berapa tidak tahlil yang order itu apa 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 pengirahan di benda apa anak 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 tahlil dikritik ya dikritik ayat kursi itu kritik tapi berarti kritik ya perlu dikritik orang pengirahan tapi butuh berkat itu yang kita menurut ini kritik yang kritik kita tahu tahlilan ini kita tidak undang tidak yang pengirahan tidak undang karena saya tetap kritik saya seimbang saya seimbang apa balance saya balik ketemu kritik tahlil saya itu hiran kenapa orang itu suka tahlilan terus ada berkat itu dalilnya itu dalil yang ada dalil yang khasut itu ada dalil yang ada nabi perso tukang itu dalil itu tidak ada sepenuhnya menengah ketemu pengirahan cocokan yang benar yang jelas tukang tahlil tidak pangeran saya tahu saya nanti saya nonton udangan terkeluar 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 kenapa pengirahan itu tidak apa tapi misalnya orang kudangan belas itu pengirahan diudangan itu tidak ada orang itu tapi itu 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 ya sudah tidak cocokan tidak tidak usah debat ini tidak cocokan tidak tidak cocokan saya tidak ketemu saya menyebabkan saya saya ini masyarakat, aku selalu suaraku aku ketemu suaraku, enak cocok kan jadi aku ikut mikir ya jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkaraan ini ayat itu itu yang spesial aku nunggu membuatnya saya ketika ayat kursi, kita mau mencari lisan, kita mau mencari hati setiap saat maksudnya luar biasa allahu di allahiku allahu la ilaha illahu alhayul qayyum alhayul qayyum mereka yang gampang ambil dana Allah, ambil Nabi Isa ambil berholo, ambil semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita gampang ini tahu ngidulah Isa kayak apa, tapi akhirnya itu kecewa dianggap pengiran, mereka nyatanya cara mereka pun Isa mati di salib atau cara Islam, Isa itu diangkat di itu obyek, apapun diangkat diposisikan di langit di di berarti yang keren adalah subyeknya yaitu Allah subhanahu terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan ketakutan yang keren mati yang keren mati kan tidak punya akibat apa seringnya tetap baik-baik sistem falak galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja yang keren mati keren maka ketakutan seorang mu'min adalah selapa punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman yang selalu hidup kemudian disifati lagi apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu tidak keren karena bergantung itu tidak keren yang Allah itu yang berdiri sendiri oh itu kan tersebut karena mau cari kursi itu tersebut berdiri saya orang mau cari kursi kasih hati kasih hati membahmu sehingga sehingga ada bakat wali sehingga di materi kasih hati apa mau cari kursi kasih hati membahmu terlalu terlalu sehingga itu sangat senang maksudnya tapi kalau mau keringin teman-teman tidak ada yang berlaku sehingga bisa mengatur sehingga ada yang berlaku sehingga ada yang berlaku sehingga ada yang berlaku sehingga ada yang berlaku jadi Allah la ilaha ilaha walhayulqayu kemudian setelah hidup itu bisa saja tidak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur terus disifatilah takhutuhu sinatu walana dan yang hidup itu tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk tidak tidur tersebut ini dan miliknya Allah semua yang ada di langit keren kita ini butuh air butuh apa saja dan itu milik Allah coba kalau milik manusia kalau ada yang di rumah sakit oksigen itu larangkan padahal saya tidak ada yang di rumah oksigen dimana-mana tidak tahu jadi kita senang alam raya milik Allah kita senang karena alam ini milik zat yang tidak butuh alam raya sehingga kita yang pakai Allah membuat air Allah tidak butuh minum Allah membuat pari, padi tidak butuh makan dia membuat semuanya untuk kita padahal itu kita tidak ikut pun akhirnya semua yang ada di pengiraan jadi api izin dengan saya tidak ramai yang mengganggu yang mengganggu kita-kita ini coba aku raya rokok gunanya apa raya rokok ya gunanya pekerjaanku menyerap tenaga yaudah seharusnya menimu sementing saya gunanya rokok paham ya roh gunanya rokok rokok roh caranya mandorotkan ke kue jadi boderai lah sementing ya biar apa-apa tapi kalau ini senang menggunakan kuyennya kiai kia ini hanya rawan orang pinter kuyen kaya kia ini guys kalau ini acara resepsi di kudus di keluarga sarang keluarga ini yang mengisi Habib Umar apa? Mutohar ya semua jadi kuyenannya kiai kiai ada kiai 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 tersebut ada kiai rokok ini cerita cerita ada kiai rokok pokoknya mengharapnya dokter pak yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? gampang saya bawa korek yang kiai ini maksudnya tidak mau rokok terus mari mati kiai ini yang ngerti maksudnya dokter tenang dok saya masih bawa korek maksudnya nak rokok mati karek jumat itu jadi gak sambung kiai ini habib Umar saya sering membaca bahayanya rokok saya baca itu setelah baca saya berhenti membaca wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok setelah saya tahu berhenti gak baca itu seorang yang spesial ini seneng itu bisa nikmati seneng kutunya rasulullah seneng guyon jadi seneng itu gak kudu mewah apa kalau saya seneng kalau di alpat malah kesel jadi saya ini di grup kata kiai-kiai yang seneng guyon yang sering mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksia karena saya ingin seneng guyon bukan seneng papanya umat ini punya kesenangan yang tidak maksia maksia itu saja ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya gak guyon supaya orang gak uraan ya bagus sementing ikhlas sementing ikhlas sementing ikhlas sementing ikhlas sementing ikhlas ya orang kudu spesial ikhlasmu ikhlas biasa kelas-kelas terilah sementing ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok setelah saya tahu bahayanya maka saya berhenti baca hahaha uang ku kaget uang ku kaget uang ku berhenti ternyata saya sering baca bahayanya orang miskin setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan jadi tentu saya tahu bahayanya neraka setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti hahaha jadi terus disebut lahu mafissamawati wa mafil arti terus kita nyaman kayak apa kalau alam raya ini milik cino milik singkak milik non muslim atau milik orang islam sekalipun mesti apa apa itu repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah kita nyaman mergawa ezad yang super lomo super dermawan super semuanya akhirnya nyaman ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah SWT ayat yang spesialnya kemudian uqiyai-qiyai punya cara supaya umat itu hafal dibikinlah metode tahlil bareng-bareng tapi kemudian ya sudah nasibnya terus kurang baik nasibnya kurang baik ada yang ada yang setengah-setengah ngafirno yang mau coba di sini rapaham baik ngantuk bantuk berkat mulai sudah terus dan jangan jangan berkat mulai yang benar takut provokator yang jelas latih mau ikut terus jadi Allah berusaha yang macam orangku lebar tapi tidak mau tahu yang 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 Allah tahu yang 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 pengirannya yang tidak ada yang tidak jelas saya tidak harus masih jelas jelas yang jelas dan Allah tahu apa yang di depan kita di belakang kita terus kita lagi-lagi nyaman kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan misalnya anak cilik anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapeng dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk memantu menggapai itu jadi anak masih senang dolanan sukanya diperhatikan nah kita ini senang sekali main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala karena Allah selalu tahu kita jadi terus nyaman jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman nanti kan di Nabi Ura Sari setiap ayat kursi dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi Ura Sari tidak ada surat khasar kalau jajah itu tidak mungkin surat khasar yang juz birawah kira kok dijajah itu sehingga itu yang diakhiri sebut kalau anzalna hadal qur'ana ala jabalillah ro'ayitahu khasya'am itu tapi kalau mereka mengharap sabahalillahi ma'fis samawati wa ma'fil ardi wa huwal azizul hakim terus waladhi akhrujalladhi nakafaru min ahli kitabim ya bener ya sabahalillahi ma'fis samawati wa ma'fil ardi terus saat rusih terus waladhi akhrujalladhi nakafaru min ahli kitabim min tiarim ni awalil khasar waladhi akhrujwa dhannu annahum ma'ni'atum khusunuhum min allah fa'atahumu fa'atahumu saat rusih serang arah apal akhirnya ya itu tadi seterakhir ya'alau ma'bina'itihim wa ma'khalfahum terswala yuhhitu nabi syai'im min almihi illa bima'as dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikadar bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah khalik statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi illa bima wasya'a kursi husa ma'wati wal aruto dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren terus walaya udu hifluma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya sampai itu tidak pasrah tidak mengurusnya ini sampai mengurusnya listrik ma'amu kadang tidak pedat dua pedat itu Allah mengurusnya ini mulai dikawai menghantikan saya ini tidak tahu mati tidak tahu bayar PLN itu kalau dikawai 0 kemas tidak tahu rusak setahun kalau dikawai tidak 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 bisa Allah mengurusnya ini mulai Nabi Adam menghantikan saya ini tidak tahu bengkel saya tidak tahu berpikir seperti yang dikawai sering ini misalnya error pengirian umum dikawai lagi dikawai repat dikawai turit habis sampai turit hanya dikawai apa tinggal rame apa untuknya saya seperti sepitan tidak tidak seperti tidak tidak menjaga seperti seperti dibuat saya paham yang mulai tidak 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 saya saya tidak berjalan sampai tapi aku lebih senang, tiba-tiba aku menyimpul lo malah tambah keliru gak banyak aku aslinya paling racon, ngaji di simpul lo, aku utaknya beda kalau menyimpul lo terus tapi dilarang, senang, tapi didukung, mesti keliru, aku menyimpul lo keliru aku mesti nganggup utaknya deh, disini aku rame-rame apa aku kadang mikir ya, saya ini PLN, ngurus listrik se-Indonesia itu dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja, itu bantul-bantul, itu yang bengkel, orang gaya seringnya itu seluang-sung bener terus orang bosan dikebengi, bener-bener ketemu seringnya, dikenti bulan, gak bisa enak kalau bosan matahari, bosan rembulan, orang mendung, sekuturu aku, udah mau bujudlah laudan selalih, hehehe sekarang itu segampang itu, ngatur dunia itu segampang itu paham ya, jadi, semuanya enak lah, pokoknya murib itu semuanya enak pokoknya kapel, anak pangeran itu semuanya enak wala yaudhu khifluhumah, wahuwal alilah, dan terus toro semuanya, selotak dilem, seteng dunia baik-baik saja, cek, cek, sopon yang mbak pangeran yang mbak pangeran, kok ngertai ini, kundang, kok ngertai diwali nah, ngerapal ayat kursi, terus ngeritik, oh rapal betul, betul, seapal lo seh, sedara di betul, sementing ke kapal ayat kursi seh apal, enggak ya, ke ayat, ke apal seh, terus lagi betul, apapun jadi mereka, mbak panggung, kalau misalnya, di antara itu bener, mereka orang tahlilandah ya ya, mbak panggung, kalau ya bingung ada pijen kan, belonti, padahal jelasin ya, ayat kursi itu wajah nah, tentu ayat yang seperti ini, kan enggak mungkin kualitasi setingkat nyun sewu ayat wakulu wasyrobu makanya banyak ulama, sama dulu yang ini, ikan, kitab-kitab tetap ada ayat yang spesial ada ayat yang spesial tapi tentu enggak sekelasnya jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab, baik kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagaimana misalnya wakulu wasyrobu tentu kualitas fadoilnya beda tapi jangan katakan kelasmen jangan, karena kurang sopan dengan kalah muwah tapi tetap beda makanya nabi ngentikan ayat ini apa loco, nabi itu ruwoco dimana-mana woco oh nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul ditulis, ditulis paham wak? ditulis ditulis baru kayak ditulis ya kayak hikmahnya akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya ketahui orang istan merah istan baru kayak ayat kursi berpikir positif wah berarti di rumah istan bukti ada ayat kursi aku beberapa kali diselamatkan ayat kursi aku tidak ada perjalanan marung itu kadang merasa nyaman mereka ada warungnya ada ayat wah berarti islami lah orang khawatir ada daging celeng tetap menolong ya ini jujur aku tetap asobial karena kalau ada perjalanan tidak jelas lorki dulu ada daerah kalau marung ada ayat kursi paling tidak kan orang ini punya etika kira-kira orang bakal jualan daging babi lah misalnya ya tetap bantu lah tetap di keinginan sholat misalnya misalnya sholat berapa ya sudah seudahnya anggap aja masak masang ayat kursi kok ya gitu kan lumayan ada perangkat akhirnya bakulnya ayat kursi ini yang di rumah ya bayu promosi yang di rumah 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 ayat kursi ini yang di rumah ya tapi ya tidak lah tidak yang di rumah tapi ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri sendiri itu semua yang di rumah ayat kursi ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem jadi saya bayangkan yang di rumah yang di rumah yang di rumah yang di rumah itu langit bumi tidak masalah bayangkan yang di rumah sistem itu makanya syaratnya jadi Tuhan yang di rumah padahal kita menyaksikan Nabi Isa beberapa yang dituhankan selain Allah Tuhan bayangkan misalnya pas di rumah yang di rumah ini Tuhan makanya Allah yang menyifatkan dirinya dan itu memang fakta Lata' khuduhu sinatu walana Allah ratau ngantuk ya betul nanti akhirnya kita sewenang banget dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya Ngantuk, ramangan lemes, pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pengirannya, ya pusing. Kadang pasare, dungani tenan juga boleh pasare. Pasare ribet. Tapi kita di pengiran, singelata kuduhu, sinatuh, alamu bil islami, dinan. Waduh Muhammadin sallallahu alihi wasallam, wa rasulun, wa nabiyan, wa bil qur'an, yuk hukman, wa imah. Madan kita ridho qur'an sebagai panduan hukum, dan jadi imam. Imammu panu. Terus nikmatmu biroh. Islam, Qur'an, Muhammadur Rasulullah, walafiyatul, an sehat. Ini fa'ul makarih. Kalau aku ini radi duit lah kan gagah. Orang yang penjara, jajal ini penjara. Loro kabih. Baru kayak radi penjara, masih dirokok, salar, ngalor, ngidul. Ambil nasok ikul, ibad. Baru aku kenalan ke grup, rame itu nyawus. Gak penting, ngaji paham, gak penting. Sementeteng tambah kena. Amit, amit. Rame-rame apa? Ternyata. Masih terus ketutup, sangkau celok, esatruh luyuk. Gak lah, celam rakunangan wang agak. Padahal ya kurang aja, karakaruhan. Gak lah, rapatikona. Kenapa rapatikonangan? Karena liani sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah. Saling. Walhina, dan semuja aninas. Termasuk nikmatiku, orang gak tergantung, orang lah, di umur dunia, yang ngelurusandunya. Tapi urusan akhirat, kita bergantung guru. Jadi semuja seorang manusia, terbebas itu maknanya urusan dunia. Urusan akhirat kita butuh sanat. Sanat kita, ilah rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kita beragama, berpikir sendiri. Agama itu riwayat. Kita beragama, mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri. Kita beragama. Kita butuh sanat. Sesuai kalau orang filsafat, yang agnum itu. Saya gak perlu sholat. Allah kan gak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Bahamu ini. Yang, orang ngerti, Allah yang butuh kita saja, kok buku kebanggaanmu. Lagi ini, sekian yang ngerti, Allah yang butuh kita. Kita yang butuh, Allah yang mengekspresikan butuh kita, kepada Allah. Kita sah. Kalau Allah yang mengetahkan butuh, kita seorang yang mengekspresikan butuh. Karena dia berpikir, cara beragama, dengan pikirannya sen. Kita enggak. Kita tahu Allah gak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita, di ajarannya Rasulullah, kita sholat. Kalau malah, Allah butuh sholat. Jadi, kita sholat, Allah yang mengekspresikan. Kita tidak mengekspresikan, kita tidak mengekspresikan. Kita tidak mengekspresikan. Zaman kita tidak mengekspresikan. Kita tidak mengekspresikan. Baik-baik saja. Jadi, kita tidak mengekspresikan. Masalah. Tapi, bagi Allah, bagi kamu sendiri. Kalau Allah, masalah. Kita harus jadi anak-anak. Rokok. Ya, tadi, orang itu, boleh tidak butuh orang lain, tapi, di umur dunia. Nah, harusnya, akhirat, tidak butuh san. Agama ini ilmu. Kamu harus punya san. Ya, mau misalnya, Alhamdulillah, ini san. Kata. Keluarga saya, terutama, Mbah Mun. Ya, sederhana dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita. Sampai, cara ini bernafas kita, waj, ilang Allah. Mau fikuli nafasin, waj, adadamni amillahi wa'ifda, li fikuli nafsun, wala patir wiswaya. Kita semua nafas kita. Imam Shafi'i, kalau anakku, anakku, cililah, tak akan apa-apa lebat ini. Karena apa ya? Jangan kirai Imam Shafi'i itu, terus koyok kue, mau belajar fakih buatan. Imam Shafi'i, apa itu turun itu, aku apal beberapa, sairnya Imam Shafi'i. Makanya saya tanpa sunang, sampai jenangi Imam Shafi'i. Jadi beliau, apa itu sehari itu? Kenapa? Terus-terusan ini, wa ma taqallabtu min naumi wa fisi nati illa wa zikru kabinan nafsi wa nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan orang mulak mali, yang benar-benar orang jawa itu, apa? Orang ngeturu raya saya, apa jenis? Kelibakan. Ini Imam Shafi'i yang masuk warna ini, kelibakan, wakak kue. Ah, seripet. Sandri ya. Apa mana ini? Saya roteh Islam ini, betul-betul. Apa? Resah, Imam Shafi'i ratu mikiru utang, wakakana. Jadi wa ma taqallabtu lan oratau mulak mali, maksudnya caru maul, caru bahasa kasar itu kelibakan. Fi naumi ing dalem turu ing sun, wafi sinati lan ing dalem ngantuk ing sun. Ila wa zikruka, kecuali iling tenjenganu, benan nafsi antarani jiwaku, wan nafasilan nafasku. Jadi wa ma taqallabtu fi naumi wafi sinati ila wa zikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama adisa itu, itu beliau tidak bikin siir, tidak bikin naduman, sepontan itu muji Allah. asli ini orang yang ada di madab-madab Shafi'i, kayak kuwi, wafi turu, raiso gelibakan, marih rong mangan. Akhirnya muangan sih, warang mangan warak, rokokan, lega, terus, terus mengwarak, turu, ya Allah karim, yaudu, 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 jadi misalnya raiso turu, bikinan pertama, marih rong mangan. Mangan, warak, merokokan salar, atau semua? Taur, muharak. Wah karim, usitan min kawali, kanan kiri usitan pak. Wadan ulama adisa, apa itu, ruudu se, mojotas besi, bariku angan-angan pengiraan, robba nama khulak tahada, batilah, terus bismikawahumma ahya, bismikawahumma, terus bismikawahumma dujambi wa, bismikawahumma arfa'u, Allahumma robbas samawati, sabiwa robbal arsiladhim, robbuna, robbukul isyaq, valikul habbiwana wa, itu Dunga Turu. Mereka ngerapal, Dunga, aku yakin. Mereka, aku menik, wah, gus bak ngeyak uangnya, tak tes mah lagi isin. Dunga Turu itu, yang terkenal, Dunga Turu, sampai Dunga Ngaji, bismikawahumma, 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 di mana-mana di kota, buk, tahu doa, ngaji, nggak tahu pak Ustadz, Dunga, bismikawahumma, bismikawahumma, lalu pak Ustadz itu doa, tidur, karena kalau ngaji, jika ada orang yang berlaku, Dunga Turu, bismikawahumma, bismikawahumma, maksudnya, Dunga Turu, bismikawahumma, jembelnya, nak ngaji, turun, anaknya nak ngaji, dengan bismikawahumma, Allahumma, ya, bismikawahumma, terus ngaji, faslon, maksudnya, nindih, serbap, semuanya, rame-rame, juta, dungur, berapa, walafiatul, alafiatul, alafiatul, weti, alafiatul, alafiatul, itu sementing ada yang seneng ya, ada yang seneng ya, dengan kadar yang kelasem ya, ada yang seneng ya, asyad banget seneng kalau orang mau cahayat kursi gak lupa, ya, faham kalau mau cahayat kursi, bedak tahlil sebenarnya aku seneng, ada yang mengkritik aku seneng, beneram itu, seru yang mengkritik, ya, muka-muka apal tahlil, jadi mengkritik itu fair orang apa-apa rapal, terus mengkritik aku seneng, aku seneng, aku sallati al'asati, meneng, kata ini, aku seneng, ada yang mengkritik, yang mengkritik yang rapal pokoknya, ucu-cu, menang, kufi loh susah, ya ya, asyad ya, aku, mas, salli abdullahi sallati al'asati makhluk nuri bida, ya, mas nuri bida terus ini, aku seneng, gurih maka, kufi loh itu ngeramain itu makanya ini apal profesi ini apal karena di saya modelnya permanen bagian tahlil ya tahlil terus bagian dungu ya jadi sehingga kiai dungu digeser dari mimpin tahlil ya gagap lo oke loh kiai ngalim kalau mimpin tahlil ya mikir wadah ada di daerah kulau kiai ngalim berguna mimpin tahlil terus mimpin tahlil wah ini sempurna tata kaya kena apa kapal ini rapal urutan itu rapal itu kan butuh butuh keahlian repot mereka gini tahlil lorok apa ini aku lho ada sebab apal lebih singkat kalau dikono seng lebih ahli sengguri sengguri kacau meneng tahlil dungu kiai sengguri wah sawi itu wadah terkenal bah itu enak tahlil masyarakat repot orang diumum bmc tahlil dipimpin kiai ini sengguri jawab wah sawi aduh aku aku ingin dungu kuswaduh wah cepat mesti ngekuswaduh aku mergong dungu suwira mesti mandi sengguri mesti gerbang sengguri mesti gerbang kalau gak terkenal dungu suwira mesti diceng waduh sawi aku pikirannya waduh berkat dibahagimu lah hahahaha 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 ini sengguri aku kebany bany 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 kusat hahahaha hahahaha Bujumu liwat, memang aku setan Atau berkara-kara Enak memang dia berani, minat setan Ya, anak moca, aku banter-banter Bujumu pas liwat, pas apa? Aduhubillah Minat setan Bujumu ngamuk, malah repot Bisa aku, aku yang aku tenang Mesti hatimu tak gawih hati yang cukup Dan rizkimu tak cukup Ya, karena Adam, lakabak atau ngedosiroan Lihatnya, aku juga geman, aduh aku Kau apa-apa panggilan? Itu sehingga tidak butuh kita, tapi mengandani kita Aku juga aduh aku Lihatnya yang parah aku Mereka tidak aduh aku, aku Mereka tidak aduh aku, Mereka tidak aduh aku, Mereka tidak aduh aku, harus berpikir Jadi, untuk sampai Saya sudah berpikir hati Dan berpikir kembali Mereka aduh aku, Mereka aduh aku panggilan di Al-Mlaq Kalau di Al-Mlaq, kalau di Al-Mlaq Dengan anak-anak, mereka yang berpikir Akhirnya, ada panggilan Sibuk, tapi orang ada yang baru Baru-kai Uri Itu lara-laranya orang Sibuk, kangen, menjubuhnya Baru-kai Uri, mereka aduh seorang alim yang waro'i itu lebih berat kangguh setan dibanding seorang yang ibadah karena seorang ibadah orang mengerti ilmu agama maksudnya tidak mengerti agama itu mudah ditelikungkan setan itu tadi haji wabek ibarwiku melekui orang akeh ngelarani orang akeh orang akeh ngelarani pendek orang islam atau orang Mekkai uruh cukup-cukup dikauh hidang itu kondisi yang akhirnya sendiri kan nganes ya Allah harusnya di sekulah nopo di teg diraklar ini mbak mbak aja malah nganesnya wangah begitu juga sholat akhirnya kita di ridu sitan lewat ria saudaku akhirnya malah repot paling berat saudaku itu diridu dari Fir'an diridu dari apa? Fir'an misalnya ada sampean rumah cah yatim mulai yatim nanti 10 tahun kelar SD SMP mbak rumah bareng mulai ABG mereka punya gaya hidup yang mungkin kue gak nyaman pacar rakennya diatur pola hidupnya milik sinitron rakennya diatur karena sudah jadi sunnah tua kalau orang kuber itu pasti melawan yang angkatan lama di sini zaman buat rumah ngundangnya bapak yang rumah tapi gak bisa bocah kuber buat anak kiai buat anak wali itu jenisnya tetep kuber nganggep ini orang gaul modern, nganggep ini orang kuno jadi orang tua, jadi orang kuno akhirnya bocah yang kuberi tidak diatur sinitron kalau orang hidup tiba diatur sinitron untuk ngaji kuno pak paham gak? bocah SMA lagi ngotong, cilip di rumah bapaknya, tapi gak bisa SMA ketika debat, cuma mendularan HP itu ada yang ngaji, bapaknya kukuh kuno tapi apa yang terjadi? kita merumat sepuluh tahun untuk puluhan juta kemudian setan masuk sepuluh tahun tak merumat sepuluhnya gak meragani orang tua tapi kalau tak merumat mati padahal yang nguribnya ya Allah, yang menghargai rezeki memang terdiri lewat kue, tapi kue kurang apa-apa ini gak ada artinya ini itu setan dia gak bisa menggagalkan orang itu senang sodakoh tapi dia bisa menggagalkan setelah sodakoh dipariki di mental almanual ada dipariki mental senang undat begitu juga ngiai ya begitu misalnya kalau ngiai, kalau ngiai sepuluh tahun ikhlas kepengen menterno santri zaman awam begini itu sopan sepuluh pintarnya kan bisa jadi rival kalau rival urusan ngalim kalau kalau urusan ngalim kalau ada orang yang ngalim kalau ada orang yang ngalim kenapa? santri biasanya ini politik ini harus cepat jadi rival kenapa? politik beto jago, beto par pada zaman mulanya sepuluh tahun ikhlas sepuluh itu udah ngajin ini kayaknya tak ngalim ini gimana aku mergoh beto apa? jago atau beto apa? par artinya setan itu tidak bisa menggagalkan sang kiai mengajarkan agama sepuluh tahun tapi bisa menggagalkan lewat ngundat nah itu jenisnya ya makanya kita harus hati-hati berwakit makanya Allah itu kalau ngandani kaulani itu detail misalnya urusan sodakoh Allah ngandani masalah sholat jangan sampai fawailu lil musallin alladhina hum'an sholatihim sahur rupanya apa? yura'unan nasa yura'unan nasa yura'unan nasa itu sholatnya karena riya yura'unan nasa dari kata nama riyya masalah khaji juga gitu khaji itu menggantikan Allah sebut al-khajju asyurum maklumat faman farduh ihin al-khajjah yafala rufasa wala fusuqa wala jidat kalau sudah berani khaji harus siap gak? berminta al-fasek padahal fasek-fasek dengan orang yang dosa ngawang 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 kalau mau berkaji malah pelepak-pelepak ke rumahnya terakhirnya ngawang ngawang in Islam orang yang mengatakan rugi pencinta kaya itu yang benar kan buatan itu orang islam tidak beri ibadah rugi ibadah betulnya kemacam-macam bagi yang punya uang ya gak haji yang gak punya uang ya sah dan saya tidak ceritakan Saya tidak suka COMMUNADMEN Bagaimana untuk ID Raja itu cari kuala itu duit raja, paling banter kaji telung puluh juta kaji plus paling banter sudah juta, itu uang kecil kuala 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 itu sudah juta itu lalih gampang tapi kalau kuala ditekdir sama makan dari kaum buruh jadi tukang membah toilet, mal-mal atau airpot ritek itu uang, boleh makan di sekanggilan jadi tukang bersih-bersih klinik seharusnya sempurna ketemu pengirat kuala itu uang, sudah juta ilang, kuala itu uang kecil gampang, kalau dikatakan 10 juta, dikatakan nilai 600 juta tapi tidak bisa tukang klinik seharusnya, kuala itu uang, sepuluh-puluh makan, 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 kerja klinik itu sekali dijawab, kuala itu uang, aku kersanit aku melabut suwa aku tidak bisa tiba-tiba, tiba-tiba orang haji bahkan tiba-tiba orang haji karena lebih berat dengan keadaan begitu, jadi ritek yang kecil berat aku sering sedang, sekulau orang kulau itu sendiri tapi aku bukan rasa berat tetap berat yang berada orang yang ditektir bisa makan membudikasi orang tentu lebih berat ketimbang kita kelahkan orang pula kita hidup satu sewa kita hidup satu sewa, kelahkan orang pula kita hidup orang pula tapi kayak apa nasibnya para janda para orang miskin yang ingin isanemangan nanti ini dikei uang itu lebih berat ini Islam ya, Islam itu hanya mengkagumi ibadah tapi bentuk ibadah rosa diwak diwak no, PPK kaji diwak diwak no kaji, PPK ngalim diwak diwak no kalau diwak ngalim tugas kula hanya menyebarkan ini, menyebarkan semua bentuk ibadah ini perlu keluar turakan karena yang bisa melepahkan setan itu mazab-mazab kayak ngetah paham ya, mazab-mazab kayak ngetah itu yang bisa melemahkan ngetah karena setan tidak punya celah artinya tidak punya celah orang melarat nak mengganggu syariat ini bisa bangga sampai pengiran bisa rito sampai pengiran orang suka mengganggu syariat ini bisa bangga sampai pengiran jadi partai politik juga bangga jadi caleg ya bangga bahkan saat gagal pun bangga ya karena itu tadi inti perlawanan kepada setan itu adalah rito sampai kodok kodarin apa? 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 lalu aku mau kejadah itu di bandara-bandara itu kan masjid yang butuh yang taylat itu kan yang taylat-taylat bandara itu saking seterinnya kan tiap ada satu orang langsung dibersihin tiap orang-orang buang air besar yang apa? dibersihin aku nangis nangis aku ya Allah andai kan saya ditektir begitu apa tetap rito dengan jenengan lalu kati nabi nanti dawa yang disiip orang-orang nabi lebih suarga itu abdin mamlukun seorang budak yang dimiliki orang yang miliki awa-dew orang-orang orang-orang tidak mudah hidup ditektir jadi buru-orang itu tidak mudah orang awa-dew randu esok-esok kudungan lu gara-gara buru-orang tetap harus berang berangkat sandali dir atau ditotok gara-gara buru-orang kudungan atau sandal buka pintu mobil rambil 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 bantuan buka pintu hanya tektir jadi asis kayak apa tersiksanya secara psikologis kayak apa ini perlu keluar tarak mulanya bahasa budak bahasa abdin ini dalam kasta ilmu hakikat dan itu bahasa paling mujarak untuk melawan makhluk ayat ini ditutup inna ibadhi lai salaka'alihim sulton uang yang berhasil dari kau lagu itu yang dikandai Allah itu rabu akal setan ini bisa kuasa tanjik nabi itu kur'an semuanya diistilahkan abdin subhanallah di asro biabdi ini surat ikhra disebut aro'ai taladhi abdin abdin semua bahasa koran tentang nabi muhammad yang diistilahkan itu diistilahkan apa abdin jadi nabi dawa itu gampang suga selirai jadi nabi suleman gampang suga selirai tapi jadi nabi muhammad repot nabi ucili api mangan burah tiap burah yang pedos tekan kumpul abu tolip uang melok paman lor 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 di lor kandung lor 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 lara lara lor 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 api mangan jadi burah lara mangan jadi burah sebab itu nabi layak jadi sehidul awal wala akhir karena berat dulu ketika Robi Ahdawiyah dikenal jadi wali kali baru sejarah ini mergok buddha amat ceritanya ini satu kejadian itu yang kecelok kecelok kejadian sholat istisqa uran yang mati ya karena jadi kaya gede itu gampang artinya untuk ridho sama Allah itu gampang tapi Robi Ahdawiyah hanya seorang buddha diatur dari majikan buddha misalnya kepingin tukum bak soral bisa metu kepingin sinitron bisa ngatur apa ini ini orang kepingin dihalang-halangi lara neraka ruwan tapi gara-gara ini buddha misalnya kepingin dijeding dikongkong majikan dikongkong nyaman tiap malam melantunkan lagu-lagu yang menunjukkan ridho Allah isek dikongkong akhirnya dia malam-malam keluar di lapangan sholat itu langsung mudah ada yang menang bareng menang diintip di bule orang itu buddha yang manggil yang menang tuan ini akhirnya majikan itu mengerti orang itu yang dihormati banyak orang dan memang perilakunya baik terus dimerdekan terus dia menjadi sufi terbesar dalam sejarah ini itu jalurnya lewat amat lewat lewat apa orang itu malam cerita uwas alqarni uwas alqarni itu hanya seorang roh ilhonam orang itu tidak 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 kanji nabi zaman syukeng sering ngertikan khairul kurun uwas tidak 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 ini kalau cerita masih dalam konteks perlawanan terhadap syaitan dan saya adil artinya kalau misalnya kalau melarat adil kalau rapati melarat tahu melarat jadi sempurna kalau tahu melarat banget saya ini rapati melarat tapi itu tidak masalah zaman melarat zaman melarat sampai sampai mencoba pakai status di luar itu harus kecelakaan orang kok mungkin kecelakaan pasti kecelakaan ya kayak fenomena yang terjadi sekarang misalnya gara-gara ada sistem organisasi orang pakai hasta misalnya saya ingin pengurus NO ranting atau Muhammadiyah ranting atau partai ranting itu kan orang-orang soleh pengurus NO ranting orang soleh Muhammadiyah ranting juga soleh pengurus partai ranting soleh tapi takrif soleh ini kadang tidak digunakan yang dipakai gunakan dia ranting kalah sama anak cabang anak cabang kalah sama wilayah kalah sama pusat ketika pengurus ranting ini misalnya milih caleg dengan pertimbangan kesalehan aku tak milih caleg itu bodaya soleh jujur tapi pengurus atas sana tidak mesti dengan pertimbangan kesalehan tapi sekali bantah-bantahan itu mesti kalah ranting bantah cabang paham ini jenisnya ranting balik pecat coba kalau pakai status kesalehan artinya kesalehan itu sing soleh sing rasoleh kudu anud sing balap tapi kan tunjuk organisasi cabang anud nanti mergok kalah soleh mulanya kebenaran saat ini susah didapat karena manusia sudah tertipu oleh bahasa kasta tertipu oleh bahasa kasta padahal kita sebagai muslim hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja ada ranting anak cabang wilayah pusat itu hanya struktur modern tapi kita dimatau hanya punya status ini itu abdul hanya kahu kahu ini kayak yang terjadi sekarang misalnya ada kiai dosa soleh alim dia berpolemik dengan kiai yang keceluk kiai besar atau kiai pusat orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana temanya apa itu tidak mikir gitu ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan ya mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana secara argumentasi fekeh atau ilmiah benar ucuk-ucuk menggur ukuran kiai 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 sebab itu kalau balik cerita was kalor ini betapa hebatnya didi aneh rasul kajian nabi ini itu perso yang alamat gaib perso yang sayyidina Umar calon amirul mu'minin ini yang dibesan ya Umar kenapa ketemu al-Qur'ni jaluk aduh umar kan penasaran ada yang sampai aku jalan nabi zaman suking sering muci khairul kurun al-Qur'ni era Abu Bakar menang era Umar menang terjadi Umar Ya Rasulullah bagaimana saya cara mengenal dia orang ini bucayu tahu penyakit baros terus dihilang ilham ad-dirham kecuali gede ad-dirham Nabi nabi menang itu termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukha shafah mengertes barang yang terjadi terjadi walhasil era Umar tiap ada tamu dibukai kembali kepingin orang yang alamat kayak apa suatu saat walhasil ketemu sayyidina Umar ketemu was al-karni soan bareng soan dia itu masuk wali humul cara bahasa wali mas ya uwas engkau adalah orang yang sangat dirumati oleh Rasulullah tolong aku doakan jadi was al-karni bagaimana mungkin ya amir saya mendoakan engkau engkau adalah amir was al-karni muah muah tenang akhirnya dipeksa nabi dipeksa dina Umar itu yang mengutus nabi selagi selesai karena rasulullah sallallahu alai akhirnya selesai yang perlu matijah yang merikin itu itu masalah kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta saya tidak mencari pengeran sangat lewat jalur di US al-karni meskipun kita tidak mencari pengeran lewat jalur di Umar bin hattok tapi dengan sedikit keangkuan kita yang kita semai maka kita hanya bayang yang jadi presiden jadi wakil presiden saya sekali sodakoh BLT Indonesia ke sodakoh padahal membagi rawa artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita itu pede gusti kulor yang terkenal yang terkenal yang jadi bupati gubernur presiden pengurus PBN UPP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu benar saya secara struktural kasannya tinggi instruksi saya lebih meluk tapi kan tidak jaminan saya lebih afdal ketimbang orang yang kayak Wais Al-Korni yang kayak Rodiyah Adami dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh paling penting dan yang kecil bukan terus dempes malah malah dereng akhirnya yang besar menang setan setan menang itu itu yang besar bisa digoda lewat sombong angkuh harusnya dengan cerita cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali saya sering cerita tentang bujok di suatu saat masyarakat tidak senang aku salah faham aku nanti aku ditinggal aku rasa susah senang aku 10 terus kabar bubar bubar itu tetap 10 itu bubar orang bubar makhluk itu penting kecuali pengiran bubar jadi pengiran lagi susah kita harus melatih diri begitu dan itu saya latih betul secara fisik juga saya latih kalau tidak saya sering menggambar roh rasani umbal roh rasani urus bareng sendiri anak saya takjak sendiri roh rasani rumah tanah sendiri kita harus melatih andakan kita hidup sendiri dengan demikian kita terlatih menjadi abdul bukan abdul fasilitas karena biasanya misalitas yang ada yang ada yang ada yang ada orang buka pintu saking kulina biasanya buka pintu ada kiai ngamuk santri akhirnya kulina barang sepili dan barang gede akhirnya kita budaknya nafsu kita emosi orang kronoh hak Allah dilanggar tapi kronoh hak kita dilanggar harusnya sebagai ulama hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar tapi kita tersinggung karena hak kita sahaja sandal radit Allah dibuka makanya kita harus melatih di andakan kita hidup sendiri walak jiktumun nafuroda kamah halak nafuroda awal ada teori top down dari atas negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang kalau pribadi itu tidak baik untuk presiden sampai sundul tidak ada pengaruh Allah tidak ada filosofi dalam ini untuk melawan setan ini ayat 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 tadi itu yang penting awam Dewi atur jokoh layadur hukum mandalah ilah tadi itu kelas-kelasan ada kelas tawakal kelas ekonomi ada kelas macam-macam misalnya cara hidup saya sehat cara memanage ekonomi saya sehat cara ngatur keluarga saya sehat cara kerja saya sehat itu bukan bupat ini koruptor itu tidak ada karena pola hidup saya tapi kalau dibalik bupat itu korupsi adil tapi kan ngurusi orang serem bang ketika saya pola hidup tidak sehat harus buh turun buh jago mana ambil bojo kurang ambil anak kurang bupat ini soleh tetap peneleng dan itu yang terjadi di Indonesia paham ya orangnya ada jualan bujo kurang bujo kurang bujo kurang bujo kurang jawa mesti dua-duanya bujo kurang kurang bujo ngomong yang kedujuh ini contoh artinya kesalahian presiden bubati gubernur tidak ada pengaruhnya saat anda cara pola hidup tidak 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 ini bodoh seperti sholat sholat yang jantai merah batal kalau tetap batal orang yang rimah misah aku saya saya bubati apik terus cara melalui ekonomi rapik terus melalui ekonomi apa tidak bisa alaikum sahkum laya dur rukum mandalah kenapa bisa presiden gubernur bupati bisa jadi tolak ukur karena setan menyemai begitu orang cilik kondolok orang gede sehingga ada tomak ada khasut lewat jalur tomak khasut ini orang cilik selama saya tidak dirim sampai tomak orang gede kondolok orang cilik sebagai obyek tidak tidak saya tidak saya sehingga ini tidak sambung sehingga di penyakit tomak sehingga di penyakit nyepelek coba kalau kamu kayak Wes Alkorni yang jadi pemimpin Amirul Mu'minin Umar menghormati Washington Alkorni Wes Alkorni sebagai prosedur bernegara menghormati Amirul Mu'min ini penting kalau aturakan karena sekarang fenomenanya begitu makanya hebat sekali didikan Rasulullah dimana Umar yang Amirul Mu'minin malah dididik kondor mateng Wes karena ini bisa meruntuhkan keangkuan meruntuhkan kebesar kebesar kalau balik-balik cerita kalau seminar Jogja cerita sehebat hebatnya minko ekonomi sehebat hebatnya gubernur BI sehebat hebatnya SBC itu paling banter ngawih kebijakan makro bahwa rakyat ini bisa makan itu karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial ada yang tidak bisa kerja tanggalnya tidak bisa berhenti akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tanggal berhenti ada yang rusak itu yang rusak itu tapi kasih tanggalnya rusak mas itu yang yang utangi orang larat itu dua adul bebek di utangi berhubat yang rusak itu jutaan berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial justru kita jadi orang cilik bang kita ini lebih cepat lebih baik orang cilik mergona juga itu lulung kecil paling cepat dalam lulung tonggo orang tanggal ronde melarat ke isegol langsung makan orang tanggal loro langsung berangkat kita tidak usah tebar pesora tidak usah lebih cepat lebih baik kita pasti lebih cepat paham itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan hukum sosial makanya kita jadi rata harus bangga kita ini lebih hebat ketimbang itu semua buatan saya bukan mengajurkan apa-apa ya kita nanti tetap milih presiden milih wakil presiden tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai masalah sosial selesai lewat kita-kita memang harus ada struktur yang namanya negara ada presiden ada wakil tapi itu hanya struktur pemerintahan negara tapi kalau hukum sosial kita selesai kita selesai coba SPP Rakelar Rakelar di DO yang nolong juga kadang mutri mau tukang ojek paham ya tangganya yang mau tukang ada ronde ramangan yang mau pemulung dan itu jutaan orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan diantara mereka tapi kita kayak kalah kita ikut-ikut berpikir secara global orang miskin ini karena min konya berpikir neoliberal jadi mereka paham neoliberal waw orang klasik paham atau ngomong ngotong